Sejumlah hal menarik terungkap dari hasil survei Capres Pilpres terbaru dan elektabilitas Capres jelang debat keempat. Jajak pendapat yang berlangsung mulai Desember 2023 hingga awal Januari 2024 ini sedikit banyak menjadi gambaran popularitas pasangan Capres-Cawapres menjelang hari pemilihan. Menurut sejumlah survei, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka masih unggul di sejumlah lembaga survei. Namun, pasangan nomor urut 1, Anis Baswedan Muhaimin Iskandar mulai menggeser posisi pasangan nomor urut 3, meninggalkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di urutan bawah. Lantas, bagaimana elektabilitas Capres-Cawapres menurut berbagai survei terbaru? Simak ulasannya seperti dilansir kompas.com di artikel berjudul, Ragam Survei Terbaru Pilpres 2024, Anis Muhaimin Salib Ganjar Mahfud. 1. Hasil Survei Median Dalam survei terbaru, Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran menempati posisi pertama dengan angka 43,1 persen. Jadi Prabowo Subianto itu sekarang angkanya 43,1 persen masih di urutan pertama, kata peneliti senior median, Ade Irfan Abdurrahman, dikutip dari kompas.com, Senin, 8 Januari 2023. Di posisi kedua, pasangan nomor urut 1, Anis Muhaimin menyusul dengan angka 26,8 persen. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD berada di peringkat ketiga dengan angka 20,1 persen. Survei median kali ini menyasar 1.500 responden dari berbagai wilayah dalam rentang waktu 23 Desember 2023, 1 Januari 2024. Sampel responden dipilih secara acak dengan teknik multi-stage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Memiliki marine of error sebesar kurang lebih 2,53 persen, jajak pendapat berada pada tingkat kepercayaan 95 persen. 2. Hasil Survei Ipsos Berdasarkan hasil Survei Tatap Muka Lembaga Riset Internasional Ipsos Affairs pada periode 27 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024, elektabilitas Prabowo-Gibran tercatat naik dari 42,66 persen menjadi 48,05 persen. Di bawah pasangan Prabowo-Gibran, elektabilitas pasangan Anis Muhaimin cenderung stagnan dari 22,14 persen menjadi 22,80 persen. Pasangan Ganjar Mahfud justru turun dari 22,95 persen menjadi 18,35 persen, dan yang belum menentukan pilihan berada di angka 11,80 persen. Kata pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs, Arief Nurul Imam. Dilansir dari antara, Rabu, 10 Januari 2024, Ipsos merupakan lembaga riset internasional yang berpengalaman di dunia global. Lembaga dengan kantor pusat di Perancis itu beroperasi di 90 negara, yang dikenal melakukan riset pasar, juga melakukan riset sosial politik, termasuk di Indonesia. 3. Hasil Survei IPO Survei terbaru untuk periode Januari 2024 dari Indonesia Political Opinion, IPO, menampilkan. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran masih unggul di urutan pertama dengan perolehan 42,3 persen. Dikutip dari Tribun News, Kamis, 11 Januari 2024, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Muhaimin duduk di peringkat kedua dengan angka 34,5 persen. Capaian elektabilitas pasangan nomor urut 1 tersebut hanya selisih 7,9 persen dari pasangan Prabowo Gibran. Sementara itu, pasangan Ganjar Mahfud berada di urutan ketiga dengan elektabilitas sebesar 21,5 persen. Jajak pendapat IPO dilakukan pada periode 1 hingga 7 Januari 2024 dengan Marine of Error kurang lebih 2,5 persen dan tingkat akurasi data 95 persen. Pengambilan sampel menggunakan teknik Multi-Stage Random Sampling, MISIS, atau pengambilan sampel bertingkat terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.